Udah lapan bulan kok, perutnya masih kecil aja sih? Oh, seser. Kirain normal. Anak kamu kurus banget sih, aslinya dikit ya. Bisa urus anak gak sih? Kadang pusing ya bun. Sejak proses kehamilan, sudah berjuang. Ya mual, muntah, badan yang jadi lebih lemah, masih aja dinyinyirin soal metode persalinan. Padahal mau normal, mau seser, sama-sama bertaruh nyawa. Belum lagi terus dikomentarin soal menyusui. Andai mereka tahu, kalau di balik proses menyusui, ada tetes air mata yang sudah tak terhitung. Luka dan lecet di payudara, serta hati yang berkali-kali remuk redam sebagai saksi perjuangan. Mau normal atau seser, asi atau formula, bekerja di luar rumah atau jadi ibu rumah tangga, MPAC instant atau homemade. Ingat ya, kita bukan ibu yang gagal. Kita itu pejuang. Kita sama-sama berjuang walau berbeda rintangannya. Gak masalah kok kalau beda dari ibu-ibu yang lain. Toh, yang kita lakukan tujuannya sama. Berusaha sebaik-baiknya untuk anak tercinta. Jadi, gak perlu berkompetisi anak siapa yang lebih montok, lebih pintar, atau lebih gesit. Gak perlu lagi ngerasa takut sama ocehan tetangga. Karena yang terpenting adalah semua usahamu, ibu. Apapun kekurangan kita sebagai orang tua, percayalah, di mata anak kita, kita adalah yang terbaik untuknya. Demi mereka, kita menjadi pejuang yang lebih baik, lebih tanggung. Semangat selalu ya bunda, karena kalian semua hebat. Sampai jumpa di video selanjutnya.